Intro Tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepulisan Negara Indonesia itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan pendidik kita berhasil mengungkap itu semua dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-perundang kita maupun di dalam prinsip-prinsip pasasi manusia Saya kira demikian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Sinsus ingin menyampaikan kepada pudir semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan pendidikan kami akhiri tetapi tentu saja masih ada tugas lain di Komnas HAM yaitu melakukan pengawasan dalam proses selanjutnya Sampai nanti dipersidang Teman-teman media juga sangat diharapkan Kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan Ini penting sekali buat kehadiran ditegapkan di negeri kita yang kita cintai Saya kira demikian, selanjutnya saya akan Saya persilahkan Pak Pemirian Agung, wakili Polisian Indonesia untuk menyampaikan kata sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi sekalian Yang diserwati Ketua Komnas HAM dengan yang diserwati para Komisioner Komnas HAM Dan juga Komnas Serepuan, terima kasih Ibu Kami sekitar Agung Ketua Timsus hadir lengkap Tadi sudah disampingkan oleh Ketua Komnas HAM bahwa Pak Kapoli pada setempat bentukan Timsus ini Dia selalu menekankan Untuk ungkap kasus ini harus transparansi Buka apa adanya Kemudian juga mendekatkan site-building grant investigation Oleh karena itu, kami pada datang ditutup langsung Ketemu dengan Ketua Komnas HAM Menyampaikan dan juga menyambut baik Sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya Mulai dari menghadirkan Pertama, buku lapor kita Kemudian juga, program korensi Balistik, semuanya kita buka Kita sampaikan Termasuk juga, kami mendamai Ketik Kepi juga Yang terakhir kemarin pada saat Rekonstruksi, Rekonstruksi juga Beliau-beliau hadir Untuk meyakinkan bahwa Apa yang dilakukan oleh penyidik Timsus adalah Secara transparan, objektif Dan juga boleh Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini